hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Adi Oke kita akan bahas tekniknya teman-teman ya jadi ini tadi ada satu case unik dari salah satu pelanggan jadi tadi menanyakan apakah kilometer sudah tercapai waktunya ganti oli atau belum seperti itu nah ternyata pada saat difotokan itu fotonya nggak terlalu jelas teman-teman jadi terpaksa tadi mengikuti arahan dari beliau dibaca di odometernya itu tertulis angka sekitar 6413 jadi 6413 nah akhirnya beliau mengambil keputusan untuk melakukan penggantian oli di kilometer tersebut telah dicek sama petugas ganti oli di bengkel terdekatnya ternyata itu bukan kilometer teman-teman melainkan trip nanti saya akan tampilkan ya di dalam video video ini untuk gambarnya nah ini trip ya teman-teman terus yang ini untuk odometer nah jadi disini tipsnya teman-teman kalau misalnya kendaraan kalian mau ganti oli jadi jangan lupa dicek dulu kilometer apakah itu bener odometer itu kilometer asli dari kendaraan atau trip nah trip ini biasanya ada beberapa opsi ya ada trip A trip B gitu itu sekali kita pencet lahan lama gitu dia akan nol sendiri jadi jangan sampai ketipu teman-teman gitu nah untuk menghindari kesalahan pembacaan odometer tersebut caranya kembali lagi kita ke dealer resmi untuk melakukan penggantian oli mesin atau untuk aktivitas berdalanya Terima kasih Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih